Jadi saya predisikan Anda berharap Dua putaran Enggak, enggak begitu Enggak ada urusannya dengan berharap Anda berharap dua putaran Enggak, enggak Saya cuma mau ngasih tahu Anda berharap putaran pertama Kalau tingkat put Kalau tingkat Kepuasannya turun So, Anda Yang akan mendapatkan keuntungan Yang akan mendapatkan tambahan suara Itu bukan Tapi Pinter Loh? Pinter Enggak nyangka saya Enggak di TV tapi bisa pinter Baksa Kita ingin menegakkan Kewarasan bernegara Berarti enggak waras dong sekarang Ini kalau saya jawabkan Saya yang masalah Bapak yang ngomong Menurut Anda Masalah ini Akan jadi senjata gitu Wuuu Senjata paling dasar Dasar 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Effendi Gasali Dan Mohamad Kodari Saya mau tanya dulu Ini Anda di kubu yang sama Atau tidak Saya pengennya tidak Kita ini brother Tapi berantem Brother itu forever Benar, benar, benar Dan kalau kami berdua hadir Mudah-mudahan bisa mencerminkan Kami pernah bawa acara loh ya Namanya Negeri Setengah Demokrasi Wah berarti belum demokrasi dong Masih setengah Tapi menuju hal-hal yang lebih baik Negeri imajiner Wakanda Waktu itu gue yang mengundurkan diri Karena Dari acara itu Karena Tidak betah punya jadwal tetap Tidak bukan alasan politis Atau perbedaan pandangan Atau hal-hal prinsip lainnya Tetapi bersifat teknis Bukan ancaman Dan sebetulnya Keputusan-keputusan politik Yang dikira orang itu Sesuatu yang sangat serius Sangat ideologis Seringkali sebetulnya bersifat Teknis Pribadi Pribadi Keluarga Salah paham Dan itu menurut gue Harus diketahui oleh publik Indonesia Keluarga juga Masa keluarga juga gitu Nantikan Bapak Mili Ganjar Ibu Mili Prabowo Anak Mili Anis Cere Iya betul Untuk informasi Untuk informasi Ketua Bawaslu RI Amat Bagja Itu cerita Tahun 2019 Dia pusing itu Bukan memisahkan Pertarungan Atau perdebatan Di masyarakat saja Di rumahnya Karena bapak Sama kakaknya Beda-beda Saya mau menyambung itu tadi Saya sedang berhati-hati Dengan kata keluarga Pada hari-hari ini Jadi saya Jadi setiap kali Bapak Bapak menyebutkan kata itu Saya sedang bertanya-tanya Kenapa? Enggak bahaya tah Enggak bahaya tah Anda enggak mau nyebut Makamah gitu Enggak dong Itu enggak Yang bahaya Saya enggak pernah nyebut Dua-duanya Yang bahaya itu Saya koreksi Yang bahaya itu Kata makamah Kata keluarga amat Oh iya benar Warganya aman Keluarga aman Cepat sebut keluarga Keluarga aman Keluarga aman Tapi sebut makamah Makamah Sebagian itu enggak sengaja Ya benar Kegiatan atau aktivitas politik yang sama Itu belum tentu Memang Belum tentu sengaja Sengaja Tiba-tiba Tiga periode Iya Gua tiga periode Bahwa kemudian Ada yang lain tiga periode juga Ya bukan tanggung jawab dia Betul Ya bahwasannya dia punya pikiran yang sama Boleh-boleh aja Alhamdulillah Boleh Dan memang itu yang terjadi Jadi ini prinsipnya Pak Effendi Ini sama enggak nih Prinsipnya Oh dalam tiga periode kita berbeda Berbeda Tapi kita hormati betul Iya Dan tetap Berjuangan yang luar biasa loh Tapi ini luar biasa Bener ini luar biasa nih Karena kan kode TV yang gue liat Pada berantem gitu Nanti ini pelan-pelan juga berantem Dari awal kita Berusaha selalu mengatakan Polgam Oh betul Politik itu mengembirakan Oh iya Sekarang bukannya politik Menggemparkan Iya itu polgam Polgam Oke tapi Bro dulu deh bro Gimana Pak Presiden siapa nih Saya mau jawab dengan Satu atau dua hal Lebih dulu ya Ini walaupun ketawa-ketawa Kalau saya kasih tau nih Dia lebih ketawa lagi Walaupun nih Close the door terkenal Sangat kritis dan lain-lain Enggak-enggak Itu Rosie Enggak Saya gak ketuk Saya gak gitu Pak Gimana miripnya dengan Rosie Saya cuma ngomong biasa Bintang tamunya blunder Walaupun itu bintang tamunya Bisa kritis Juga blunder Terbuka dan lain-lain Tapi ada satu isu nih Apa nih Dan dia tau nih Kalau kita bahas berdua Gak jadi nih Gak dibahas nih Siapa bola Ada kan setelah kita ngomong Terus kemudian Jadi gak bisa kan Oh iya betul Dan itu takedown kan waktu itu ya That's politics Tapi kami sama-sama senyum Karena politik itu Menggembirakan Asih gak di close the door sini ya Kami tau Ada threshold Nah baik Soal presiden ini Saya sudah menunggu Sampai pendaftaran ini ya 19 sampai 25 Oktober Udah selesai Udah selesai pendaftaran Iya kan Sesudah itu penetapan Jadi saya nunggu 13 November Disitu baru ditetapkan Karena masih ada Memang dari sana itu Karena udaranya ya Karena Bapak lagi panas Jadi saya dalam posisi menunggu Sampai 13 November Kenapa orang udah jelas Presidennya tiga Wakil presidennya tiga Karena Hanis Ganjar Prabowo Karena saya sudah membayangkan Peta dari tiga ini Apa tuh Yaitu petanya Yang pertama Di sebelah Kita gak bisa bilang kiri dan kanan Dalam konteks ideologis nih Pak Kodari udah bingung Kau lagi membayangkan Sebelah salah satu Sebelah sisi ini Akan meneriakan perubahan Yang mana nih Oh Anis Saya emang bodoh pak Saya mau tau yang mana Perubahan tes ya pak Jelas bukan Rosi Agak bodoh Saya agak bodoh pak Rosi mah bingung Maju lebih Bapak ini gak tau Itu pemain bola Suka terjatuh Kalau ada bag-bag yang seperti ini Dia belagak-belagak bodoh Kita lewat ke kiri Bum Langsung Berumbah langan Dan itu selalu terjadi Di luar kotak penalti pak Sehingga dia gak Lebih mirip Harry Maguire Daripada Rosi Sehingga tidak terjadi penalti Yang salah satu sisi Itu perubahan Yaitu Anis Dan Caimil Dan itu sudah dinyatakan loh Di depan KPU Ada dua kalimat Yang menurut saya penting Apa itu? Dari calon presidennya Itu adalah Kita ingin menegakkan Kewarasan bernegara Berarti gak waras dong sekarang Ada hal-hal yang kurang waras Jangan juga begitu Ini kalau saya jawabkan Saya yang masalah Bapak yang ngomong Saya nanya Coba kalau saya jawab Iya pak Ada hal-hal yang kurang waras Dalam bernegara kita Menurut Anis Menurut Anis Sama Caimin Kalau Caimin Langsung sederhana Perubahan 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 Sambil pakai saru Dan dijawab oleh orang yang Di sekitar situ Amin Tapi ingat-ingat Caimin sama Anis Kemarin ada video lucu pak Kenapa tuh? Ada ibu-ibu pakai baju ganjar Bilang I love you Ke Anis Yaitu kesalahan teknis Gara-gara mendaptar pada hari yang sama Harusnya jangan mendaptar pada hari yang sama Bukan baju bagi-baginya salah? Yaitu kesalahan teknis Mendaptar pada hari yang sama Kalau harinya gak sama kan Otomatis kan beda baju kan? Iya bener Apalagi nanti Padahal ada tujuh hari Masa pendaptarannya Kenapa pendaptar hari yang sama Itu ya terus terakhiran juga Kalau logika komunikasi politiknya ada Hari itu Tidak boleh sepenuhnya diambil Isi kepala kita oleh perubahan Iya ya Tapi yang untung Salon yang satunya lagi Oh yang terakhir? Pada hari ini Karena dia mendominasi jalanan sendirian Gak ada saingan Yang terakhir yang untung Siapa? Ini siapa pak? Yang terakhir itu siapa ya? Siapa pak? Yang terakhir siapa ya? Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto dan Gibrant Oh ada juga yang sudah menyebut Kenapa anda takut ngomong sih? Enggak enggak Karena kenyataan itu Bukan di kepala saya ada nama lain Kan Prabowo Gibran Karena ini tegak lurus Lalu anaknya masuk Di kepala saya ada nama Joko Subianto Ini adalah kelanjutan Pak Jokowi Tapi dalam wujud Prabowo Subianto Jadi dalam kepala saya muncul Joko Subianto Betul 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 Maksudnya Maksudnya Ini sebetulnya kelanjutan Pak Jokowi Oh Tapi dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto Ya gak ada salahnya pak Gak apa-apa Gak apa-apa kan Kan Joko Subianto boleh kan? Boleh Boleh Jokowi kalau jadi wakil itu boleh gak pak? Apa aja? Boleh Boleh sebetulnya Kalau dulu Ada dua mazak Ada yang mengatakan boleh Ada yang tidak boleh Yang tidak boleh mengatakan bahwa Karena Pak Jokowi itu sudah presiden dua kali Kalau terjadi kendala tetap Atau halangan tetap pada presiden pertahanan Jadi presiden dia Dia akan jadi presiden Kan artinya berbenturan dengan aturan bahwa presiden itu Ya gak apa-apa juga Udah terbiasa Kalau ini sudah Setap yang batal Pak Gigi jelaskan yang boleh Kalau ini menarik Dia sudah mulai menyerang ke daerah lawan Tapi ini jangan lama-lama bang Ini kan udah lewat Udah gak mungkin lagi Supaya Ini udah gak jadi ya Eh di masa depan masih bisa Kalau ini disampaikan sekarang Lalu dicatat Bisa jadi ada dua kali periode presiden Dua kali periode wapres Empat periode jadinya Ini mau diteruskan apa gak? Karena gini Waktu Pak Kodari ini dulu Jokowi Prabowo Gak bisa Tiga periode Nah kemudian muncul gugatan Bagaimana kalau presiden Yang sudah dua periode Jadi wakil presiden Pak Kodari Pak Kodari waktu itu Prabowo Jokowi atau Jokowi? Jokowi Prabowo Oh Ada masalah dengan Pak Prabowo Artinya Jokowi Harus tiga periode Nah wakilnya Pak Prabowo Maksudnya supaya bergabung Kenapa gak Prabowo Jokowi Pak? Karena Kalau kita bicara dukungan politik terbesar Sebetulnya itu ada di Pak Jokowi Tetapi kalau Pak Jokowi maju sendirian Tanpa Pak Prabowo Maka Prabowo kemudian akan maju sendiri Dan Tidak tercipta tuh situasi kondisi calon tunggal Berhadapan dengan kota kosong Untuk mengeliminir polarisasi itu Tapi kalau Prabowo Jokowi Bapak gak pasal juga? Prabowo Jokowi saya khawatir Proposal itu Tidak bisa diterima oleh kelompok yang lain Sehingga kemudian tetap melahirkan adanya Calon-calon yang lain Dan cita-cita calon tunggal Lawan kota kosong itu tidak tercapai Itu teorinya Kenapa saya gak menuju ke sana Bukan sekedar bahwa ini bisa atau tidak Secara teknis ya Tetapi harus ditinjau secara menyeluruh Saya udah gak paham sih Ini udah lewat kan? Ini udah lewat Tapi kalau mau dua menit Supaya nanti orang ingat-ingat Kalau terjadi Sebetulnya Prabowo Jokowi itu bisa Karena dua alasan Hak konstitusional dari Dari wakil presiden Boleh kan naik ke presiden Dua kali wakil presiden Boleh naik kan Boleh Jadi presiden Kenapa yang dua kali presiden Gak boleh jadi wakil presiden Di luar soal gengsi ya Dan sebenarnya saya sendiri Saya sendiri sebetulnya Cod wakil presiden Misalnya Tapi itu hak asasi juga Karena itu Sedikit lagi Pasal yang mengatakan Kalau presiden itu di impits ya Atau melanggar Lalu atau Maka dua-duanya turun Berpulang Iya Dua-duanya turun Jadi artinya Kalau itu terjadi Maka wakil presiden ini Tidak boleh menjadi presiden Dan kita melaksanakan Pemilihan umum Telah memanggil kita Biaya lagi pak Enggak Dalam konteks yang seperti Setahun menjadi Hak konstitusional Tapi itu sudah berlalu Kalau saya bisa muncul Spekler Saya sebetulnya bukan Tidak menyadari Bahwa ada ruangnya ya Menurut saya tetap bisa Karena Dua kali masa jabatan itu Dalam konteks pemilihan Sementara Ketika Seorang presiden Pertahanan berhadangan tetap Lalu wakilnya Yang sudah pernah presiden Dua kali naik Jadi calon presiden Atau jadi presiden Itu caranya berbeda Bukan mekanisme pemilihan Tapi dalam situasi khusus Sebetulnya ada Tapi tadi Poin saya adalah Kalau Prabowo Jokowi Itu nanti akan ada Tetap calon yang lain Dan tetap akan Tapi kan sekarang Udah tidak ada Gak ada Udah ada Kemungkinan Prabowo Jokowi Udah gak ada ya 2024 gak ada 2024 gak ada Misalnya muncul 2034 Ya Ya Kita bicara Hari besok Nantilah Ya udah Kita bicara pertandingan hari inilah Kita bicara Kita bicara yang sekarang Yang tadi Polarisasi katanya Saya membayangkan Sebelum saya membuat pilihan Akan muncul polarisasi yang sama Yaitu Bukan Cepong kampret dulu Bukan cepong kampret dulu Karena sudah gabung Jadi cepet Pertanyaannya Jawaban dijawab dulu tadi Yang menang siapa Belum dijawab dari tadi Tidak saya mau di sana pak Kok kayak Pasangan Anies I Min sih muter-muter dulu Mau datar ke KP Tentang aja pak Tentang aja Kenapa kasih langsung ke KP Wah aja sih Muter-muter terus Enggak Pertanyaan saya rubah Pertanyaan saya rubah Jadi Saya masih host loh Gak dianggap loh Oh maaf Sorry sorry Kami ini berpengalaman Jadi host semua Jadi naluri hostnya juga ada Mohon maaf Saya bukan Rosie Saya tahu Tapi saya masih host Tolong dihargai Oke coba pemerintah saya Silahkan di vote Mana yang lebih tepat Dari host Dari tiga ini Enggak Anda benar juga Saya mau ke sana pak Kenapa saya muter-muter Semua calon presiden itu Sebelum ke KPU Muter-muter Gak ada yang langsung ke KPU Dari partai ini ke partai ini Tapi kalau pemilihan umumnya hari ini Malam ini terakhir Coblos yang mana Nah Kalau Pak Kodari bisa jawab Pasti Pasti bisa jawab Kalau saya pasti Prabowo Pasti Prabowo Karena Prabowo itu Meneruskan tadi Prabowo Subianto Jadi Jokowi 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 Jadi pada dasarnya Saya kan begini Saya kan pada dasarnya Pada dasarnya Ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu Orientasinya adalah Indonesia Maju 2045 Dia sudah merumuskan Formula-formulanya Jadi harus diteruskan Lima formula Pertama Infrastruktur Yang kedua Digitalisasi Yang ketiga Hilirisasi Yang keempat itu Pembangunan SDM Termasuk dalamnya Pangan Energi Pendidikan Kesehatan Dan yang kelima IKN Nah siapa yang Konsisten melaksanakan ini Itulah yang akan kita Atau saya dukung Itu menurut Pak Kodali Menurut saya Dan menurut saya Pak Jokowi juga Akan cenderung kepada Calon yang Komitmennya Untuk melanjutkan ini Kok Anda bisa jadi Jubirnya Pak Jokowi Boleh dong Boleh dong Saya menginterpretasikan Apa yang saya lihat Dari Pak Jokowi Boleh dong Bebas aja Ternyata pembocanya Lebih pintar dari bos Bebas sih Bebas aja Anda Kenapa bisa jadi Jurubicara Pak Jokowi Gak apa-apa Itu kan beliau yang Memberikan gelar kepada saya Ya itu bukan Gelar yang diberikan Pada diri sendiri Kalau beliau Memberikan Memberikan gelar kepada saya Sebagai Penyambung lidah Jokowi Nah fine It's fine with me Benar juga Dan memang Terus terang gini Gak mudah Untuk membaca Pak Jokowi Karena Pak Jokowi itu Seorang master taktisian Super grand master Dalam permainan Udah jelas nih Jurubicara Udah jelas Udah jelas Gak bisa baca Memang sulit membacanya Kalau Pak Pak Effendi Saya tetap ingin menunggu Sampai 14 November Yang udah Yang Gak karena apa Gak ada alasannya Karena nanti itu Polarisasi yang diduga Tidak ada itu Bisa terjadi Yang sedang diperjuangan Terjadi Yaitu antara Perubahan melawan KKN Perubahan melawan KKN KKN ini paling gak Nepotismenya Iya kan Karena kita gak boleh ngomong Makamah boleh ya Boleh makamah Keluarga boleh Boleh tapi Gak boleh digabung Tapi jangan digabung Keluarga 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 Ya dalam konteks itu Sekarang ini lagi disimpan master Jadi disimpan Untuk bahan nanti Iya disimpan Sampai ditetapkan Makanya kita ditunggu Jadi menurut anda Masalah ini Akan jadi senjata gitu Wuuu Senjata paling dasyat Dasyat Nah saya kan Cuma Nggak belan-belan Nah saya lanjutin ya Setelah ini ya Sedikit lagi Ini Silahkan dikocek Saya nunggu nih Saya nunggu nih Depan kawan Mau nunggu bola datang Kelamaan gocek sih lu Aduh Cepetan Dia gak tau Bahwa Pertahanan sepak bola Yang terbaik itu Kita main dulu di belakang Ada Maju sedikit Baru kita Gak ada orang Memenangkan bola Dengan gocek-kocek bola Dengan penguasaan bola Gak ada Yang penting tuh bikin goal Kok di TV gak gini loh Kok di TV Tunggu dulu pak Tunggu dulu pak Berikan Pak FN YouTube Bicara Itu kan di TV Anda kan bukan rohsi Bukan 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 Walaupun anda pernah di TV itu Ya Pernah Benar 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 Dan saya bangga tuh Saya diundang soal politik sama dia Iya Habis itu dia berlalu Berlalu Balik-balik Saya mau menunggu ketika itu muncul Karena Lepas Catat aja tanggal ini Di kubu show ini Close the door Saya mau open the door Bahwa nanti tuh ada Dua kubu Kubu perubahan Dan kubu Yang di Keberlanjutan Dipetakan Keberlanjutan Tapi dia dipetakan sebagai KKN Berarti kalau dipetakan sebagai KKN Ini sebenarnya Kalau kata-kata KKN Sudah ada nyatif nih Bahaya Bahaya dong Kubu perubahan Dan Tubuh kelanjutan Ini penting Iya dong Bola nya Bola Bola Lihat ya Belan-belan Di 14 November Itu Mulai Tepatnya mulai masa kampanye 28 November Secara bebas Sudah kita terima pesannya Muncul perubahan dan Oke Oke jadi begini Oke silahkan Pertanyaan suara pemilih Tahun 2024 ini Berbeda dengan 2014-2019 Kalau 2014-2019 Memang ada Dua kategori pemilih Pertama itu Pendukung Jokowi Yang kedua itu Pendukung Prabu Subianto Oke Nah 2024 ini beda Kalau menurut saya Apa ini? Suara tahun 2020 Dibentuk oleh Pak Jokowi Respon terhadap Pak Jokowi Ada yang puas Ada yang Tidak puas Nah yang tidak puas ini Kolamnya adalah Slogan perubahan tadi Sementara yang puas Itu kolamnya Keberlanjutan Ada Pak Ganjar Di antara Tiga pasang calon ini Di antara Tiga nama ini Yang slogannya Perubahan Adalah Anies Baswedan Iya Nah karena itu Dia pasarnya adalah Mereka tidak puas Kepada Pak Jokowi Nah yang tidak puas Kepada Pak Jokowi Trend dalam beberapa Waktu ini Jumlahnya 20% Makanya kolam suara Pak Anies itu Sekarang 20% Dan itulah hasil surveinya Sampai sejauh ini Hasil survei Pak Anies itu Sekitar 20% Ya mau pakai apa lagi Iya sih Iya Dalam konteks Pemilu Presiden Kita harus Harus bicara survei Bikin banget tuh Kalau ngomongin survei Bukan masalah ini Pak Iya Pak Kayak di TV Gara-gara rating Acara ditutup Saya dukung Saya dukung Bapak Saya dukung Bapak Tapi kan Anda punya algoritma Sama itu Survei juga Oh ya Algoritma kan bukan orang yang buat Pak Iya Tapi rangka juga Saya lanjutkan 20% Tapi kan pendukung Pendukung Pak Jokowi ini Kan kepecah dua Ada Pak Prabowo Ada Ganjar Pinter Udah-udah Udah sama nih Udah sama nih Sekarang kita kejar Maju Ayo Kik Andy kita kejar sekarang Oke Jadi yang 80% Yang puas itu Sekarang ini terbagi dua Ganjar Sama Prabowo Bahkan trennya Sebelum deklarasi ini Sebelum ada Gibran Mayoritas yang puas itu Kecenderungannya masih kepada Mas Ganjar Karena asosiasi dengan Pak Jokowi Jawa Tengah PDI Seterusnya Nah Saya mau ngingetin begini Kalau kemudian Saya kan Nggak gangguan lho ini ya Nggak gangguan lho saya Nggak gangguan lho saya Isu Isu Mahkamah Konstitusi Eh Mahkamah Konstitusi Ya isu Keputusan Mahkamah Konstitusi Benar ya Benar ya Jangan dipisah-pisah Jangan dipisahin Mahkamah Konstitusi Isu politik keluarga Dan dinasi segala macem Kalau itu berkembang Sedemikian rupa Sehingga menurunkan tingkat Kepuasan kepada Pak Jokowi Anggaplah misalnya Dari 80 jadi 60 Bahkan sampai 50% Yang akan mendapatkan Keuntungan Yang akan mendapatkan Tambahan suara Anis Itu bukan ganjar Tapi Anis Oh pinter Loh Pinter Anis Nggak nyangka saya Nggak di TV Tapi bisa pinter Baksan Nah ini sudah Sudah ini ya Belum-belum Belum-belum Belum boleh masih Belum-belum Sedikit aja Belum-belum Ini udah hampir sama Ke arah Bang Andi Jadi Ini pinter banget loh Gua salir loh Belum selesai Gua ngomong udah ngerti Biasanya gua udah ngomong Lama juga orang Saya banyak diem Jadi saya predisikan Anda berharap Dua putaran Nggak Nggak begitu Nggak ada urusannya Dengan berharap Dua putaran Nggak nggak Saya cuma mau ngasih tau Kalau tingkat Kepuasannya turun Jadi gini Asumsi saya Menurut saya Ada yang berasumsi Bahwa Kalau isu ini naik Lalu kemudian Kepuasan kepada Pak Jokowi turun Maka ganjar akan Dapat suara Kagak Karena suara ganjar itu Adalah mereka yang puas Jadi Kalau keputaran turun Dua putaran Saya nggak berharap Putaran pertama Saya nggak berharap Putaran kedua Nah inilah tadi Politik balik di depan tadi Apa yang kita harapkan Dengan dikerjakan orang lain Seringkali tidak ada hubungannya Seringkali nggak ada hubungannya Kadang-kadang mereka nggak sadar Bahwa mereka sendiri Sedang masuk jurang Gitu loh Silahkan Bola saya bersama Silahkan Pak Luas Saya lawan Pak Lawan Gak usah Gak usah dilawan Pak Kenapa Dia pernah menguraikan Yang seperti ini juga Waktu Joko Ibrahim Dan gagal Gitu loh Oh iya Anda ngomongnya dikit Tapi pedes lah Nggak bukan Ini panjang lebar Gitu Akhirnya kan gagal Iya Tapi yang mau saya katakan adalah Ada bagian-bagian yang saya setuju Apa itu Nggak semuanya gagal Yaitu bahwa Betul Yang paling susah itu sekarang adalah Ganjar dan Mahfud MD Paling susah Susah Karena Ya Lepas dari ada Anggota partai Kader terbaik Yang lebih mendukung Joko Subianto Sekarang gitu ya Joko Subianto Tadi kita sepakat Joko Subianto Nggak boleh Boleh Tadi saya dapat Tadi saya dapat jokes Tau Mamat Al-Katiri Tau Itu untung Prabowo Nggak bareng sama Mamat Al-Katiri Kalau Mamat Al-Katiri Singkatannya jadi Singkatannya jadi nggak enak Perumakar Iya perumakar Iya juga Nah yang mau saya katakan adalah Betul Kalau mengatakan kami Kan sudah nggak bisa Bersama-sama Atau persis seperti Jokowi sekarang kan Karena kalau mau persis seperti Jokowi Ada yang sebelah sana Ada yang sebelah sana Galur-murni Galur-murni Itu bukan cuma Tegak lurus Jokowi lagi Itu betul-betul keberlanjutan Betul Sampai keluarganya aja Dilanjutkan Di situ Jadi ini keberlanjutan total Betul Jadi nggak bisa kan total keberlanjutan Kalau mau bilang Iya kami seperti Jokowi Mencapai yang bagus-bagus Dengan perbaikan Tapi buktinya Pak Jokowi ada di sana Dan ada perubahan di sebelah sana Bukan Pak Jokowi Yang lebih tajam Pak Jokowi kan nggak ikut-ikutan Pak Gimana? Oh saya Kurang lebih 7 bulan lalu Memprediksi di ILC Bahwa Pak Jokowi akan netral Dalam kampanye ini Pas itu Berarti Anda salah? Oh benar dong Karena kan kemarin ditanya Bapak dukung siapa? Kita dukung semua Iya Saya yakin Anda bukan orang Jawa Dukan warung Solo Anda orang Padang ya? Padang Nggak ngerti Solo soalnya Anda Iya Tapi Kalimatnya begitu Pak Sejarah KBBI Bapak dukung siapa? Saya KBBI saja Belum ada KBBS Soalnya Kamu sebahasa Solo Belum ada Tanya saya Dukung-dukung mana Saya dukung Yang Apa Anies Amin Ya bagus Yang gajar Sama Bagus Bagus Yang ini Bagus juga Jadi kan nanti Lebih pas netral Salah Iya Pasti Karena mendukung semua Saya salah Jadi dalam hal KBBS Kalau pakai Kamus itu benar Benar ya KBBI saya Jadi Karena itu Saya mau lihat Saya akan dukung yang mana Saya mau lihat nanti Setelah tanggal 28 November Mohon maaf nih Ini juga bagus Jadi kita bisa Diundang lagi Untuk menyaksikan Apakah Anda itu Sudah di atas Andi Noya lagi nanti Dari situ saya mau lihat Apa sih yang mau disampaikan Oleh perubahan Sampai ke IKN Gak gitu misalnya Anda gak setuju 5 hal yang tadi saya sebut Di perubahan Di perubahan Anda gak setuju IKN Bapak gak setuju IKN Bukan Saya ingin tahu Ini kan IKN yang seperti ini Mau dirubah juga gak gitu Kita denger dulu Kalau dia mau rubah Tergantung Perubahannya seperti apa Oh pinter kalian Kalau dirubahannya lebih bagus Ini posisi orang yang Katakan lahapan yang TTTJ Biasanya kalau kita nanya Untuk mencetujui Tetapi yang lebih penting Daripada Kepuasan-kepuasan publik itu Boleh gak saya ngomong begini Pak Sedikit aja Belum boleh Belum boleh Belum boleh Belum boleh Enggak Hasil survei dari indikator Saya mengucapkannya dengan Sahdu ini Supaya ada bagian Dimana kita Sahdu juga menanggap ini 62,9% Ya Masyarakat Indonesia itu Meyakini bahwa orang Semakin takut Mengatakan pendapat 62,9% Bukan angka yang kecil Dan ini survei yang Pak Valit Wah gitu nih Jalan tayang deh Ini buktinya Bebas ngomong Iya Jangan mencoba Saya sedang berusaha Menyelamatkan show ini Oh iya Bebas ini Kita tadi bebas Tapi saya tertarik Dengan cara Pak Effendi Bicara Yang bagian ini saya Selembut Syahdu Cara Bapak bicara itu Dari tadi Bapak kan ngomong Ini menurut KBBI Tapi cara Bapak bicara KBBS Pak Betul Sebetulnya iya Pak Sebetulnya saya Ini agak banyak temen aku KBBS Cuma ingin mencoba Kembali ke KBBI Mulai sekarang nama Anda FN Divido Jadi saya Mohon izin Setelah 28 November Master Tanya lagi Oke Tapi saya Rumah pertanyaan Modus Supaya diundang lagi Sering juga Diundang Ada ilmu-ilmu baru Tetap Kalau ada disini Pak Kodari Dia emang gakpun diundang Pak Dia bisa nge-chat saya sendiri Saya mau ke Sono Ya gitu Pak Itu luar biasa Terus itu dia ngomong Bahwa 60% orang Gak berani ngomong kan Dia bebas ngomong Dia termasuk yang 30% Bahwa saya termasuk yang 100 kurang 62,9% Yang itu 27,1% Kenapa Anda ngutip yang 60% Kenapa ya Anda gak kutip yang 40% Karena itu Masyarakat Masyarakat Iya kan Saya harus memperhatikan masyarakat Betul Semua orang yang menuju kekuasaan Itu untuk kepentingan masyarakat Jadi lebih baik masyarakat Berani ngomong Gimana Masyarakat lebih baik Berani ngomong Oh iya Itu salah satu Kekuatan dari demokrasi Kebebasan Itu berpendapat ITE Apa ya Iya bukan cuma ITE Bahaya ITU Ini menarik Di samping Anda bisa diambil alih oleh Kodari Sudah mengatakan pada saya tadi Kalau Dia berhasil tampil gemila Dia akan berusaha mengambil alih Ini Karena politik sama dengan impeachment Tapi Kalau mau jujur ya Begitu Anda mengajukan pertanyaan itu Saya juga blank Jauh Pilih siapa Makanya Kita muter-muter Makanya Makanya bang tadi muter-muter ya Iya betul Akhirnya pertanyaan lari ke saya Dan saya jawab Terbuka Terbuka Selamat Sukses Prabowo Sukses Masih mikir Masih mikir Karena di tengah-tengah itu ada Eh tunggu-tunggu Jadi gak enak tuh Gue ngomong tuh Prabowo masih mikir Enggak Pelan-pelan Kan gampang Bedanya dengan TV Kalian bisa lihat TIT gitu Oh iya Bisa ya Ditit gitu Enggak Saya menjelaskan aja Karena dalam hal ini saya Blank Blank wajarnya blank Blank Dalam hal ini Saya menjadi jurubicaranya Bukan rosi Saya jurubicaranya Master Sebelah sini ini Prabowo Juru bicara Jokowi Kenapa Anda jadi jurubicara Tadi dia bilang Jokowi 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 Juru bicara Jokowi Tapi pilihnya Prabowo Iya Karena keberlanjutan Oh iya itu Tidak ada yang salah Saya tapi gak pernah mengatakan Jurubicara Prabowo Jurubicara Jokowi Yang memilih Prabowo Yang memilih Prabowo Itu benar Clear Clear ya Kalau saya Suka terpengaruh sama Joko Subianto Tapi mau menunggu 28 November Oh Tuh Udah clear juga Tapi lagi menunggu Clear bang Kalau gak ada nama Gak clear dari mana Gak clear Itu tadi Joko Subianto Gak clear dia ini Gak clear Gak clear Gak clear Dari mana Anda bisa bilang saya clear Uang saya aja merasa diri gak clear Itulah politik Itulah politik Kita ngeenggap orang Ini orang-orang di sini Orang siapa gue yang goblok Jangan diteruskan Nanti ditutup sampai disini loh Soalnya dia ada kontrak durasi Jadi gak mungkin gue rakan-rakan satu jam Lu bebas kok Oh bebas Berarti bukan TV Berarti bukan TV Bukan Oke Saya rubah pertanyaannya Biasanya kan begitu kan Harus rubah pertanyaan Kalau masuk yang lebih tajam lagi Menurut Anda Apakah nanti ketika pemilihan Dengan masalah-masalah ini semua Bisa terjadi kerusuhan Kalau Pak pada hari ini sih Kondisinya enggak Pada hari ini kondisinya enggak Cuman memang begini Hari ini Saya juga tahu Pak Anda gak usah sop pinter Pak Saya dari rumah tadi Pak ke sini Pak Aman kalau hari ini Pak Ngarin aja hari ini Pak Terus saya mau jawab apa pertanyaan Anda itu Yang salah pertanyaannya Saya salah Salah Salahmu Maksudnya nanti Kita kan gak bisa bicara nanti kan Kalau lihat Jadi gini nanti itu Presinya adalah pada hari ini Pada hari ini All is fine Aman Nah saya punya harapan baru sebetulnya Dengan Dengan komposisi yang ada sekarang Dan belajar dari pengalaman 2019 Saya gini Saya cenderung Saya pada hari ini Karena Tiga periode udah gak bisa Calon tunggal dengan kotak kosong Sudah gak bisa Saya ambil perspektif yang berusaha positif lah Mudah-mudahan yang positif Yang terjadi Nah Pertama ya Pertama pada hari ini Sebetulnya ini semua kan teman Terutama yang bersaing paling ketat Prabu dengan Ganjar Ini kan sesungguhnya kan dulu Pendukungnya Pak Jokowi Sekarang berantem Dan saya mau mengatakan begini Bahwa Coba kalau tiga periode dulu disetujui Kan gak perlu terpisah Kan bergabung Ini sebetulnya ya Hasrat terpendam belum tuntang Kan dia bilang ini udah selesai Namanya perjuangan jalan terus Ini sudah selesai Perspektif saya positif aja Coba dulu diambil yang begitu Ya kan Belum selesai Namanya kita antisipasi kan harus dari yang terbuka dulu Tapi kalau udah terjadi kan kita Tapi dia ada benarnya Tapi dia ada benarnya Dia ada benarnya Ini hebatnya saya sama dia ini ya Berkelainya 62,9% Oh iya iya Di 27,1% Kami ada benarnya Yaitu Tapi habis saya ngomong Dia bilang Bukan begitu maksud saya Apa sih ini Saya ada tempat Oke coba coba Jadi Belum begitu Hari ini aman Hari ini aman Iya kan Kita tentu berharap Kedepannya aman Kedepannya aman Dan pemilihan umum telah memanggil kita Seluruh rakyat menyebut gembira Gak seluruh rakyat sih pak Apanya Gak seluruh rakyat pak Lagunya begitu Lagunya bilang begitu Ada rakyat yang Aduh ribet nih Iya benar-benar Berantem keluarganya Iya 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 Ada yang gak usah pemilihan umum aja lah Tiga periode Gak seluruh rakyat bahagia pak Atau ditunda Enggak atau ditunda Emangnya negara ini Negara nenek moyangnya Jadi bapak kemana nih Saya ingin mengatakan hari ini aman Kita semua berharap aman Tapi sekiranya Sekiranya terjadi Sekiranya terjadi Maka kembali ke Amarnya dari pak kudari Apa? Ya otomatis Kalau terjadi ya Gak ada satu orang pun mengharapkan Jangan menganggap saya Amin-amin Amin-amin Ya ini kan akan diperpanjang Untuk memulai pemilihan umum Yang tertib kembali Memang begitu peraturan Oh Begitu gak? Maksud anda Kalau terjadi keributan Iya Gak yang Amin-amin Amin-amin 2019 juga terjadi keributan Macem-macem Oh gak itu kan gak aman kan Walaupun ada demo Ribut-ributnya setelah pemilunya Iya Memperkes hasil Memperkes hasil Nah kalau dianggap satu kesatuan Ya ada demo lah Ada ribu Itu biasa Tapi kalau terjadi yang heboh Maka pemilu ditunda Sampai bisa dilaksanakan pemilu yang lebih baik kan Yang lebih tenang Lebih damai gitu kan Ya kembali Pak Jokowi yang akan memimpin negara kan Kan dia masih presiden Masih Iya itu tadi Jadi kembali lagi ke Ini jawabannya normatif dan bagus Ya saya mau ngomong Tidak berani Gak apa? Saya mau ngomong sih sebenarnya Iya paham sih Masa sisi acara ini yang 60% gak bisa ngomong Gak Tapi saya menjawab ya Saya menjawab ya Iya iya Saya menjawab ya Menjawab kan? Oh anda menjawab Oh menjawab Terima kasih Jadi menurut anda Apapun yang terjadi Dia menang Dia menang Memang Salam kok gitu Kok gini Mawancaranya Mendalam tapi ya Mendalam kan? Gak dalam kan? Gak kayak di TV-TV Oh belum Yang bagian ini Ini sudah dari lubuk hati terdalam nih Saya memang Paling gak menteri titular lah Menteri Mas Moti Tuler Pak Bebuk hati terdalam Pemimpin-pemimpin dunia Nah Kata kunci dari keberhasilan Menjadi negara maju Itu adalah Rencana jangka panjang Dan konsistensi Untuk melaksanakannya Dan dalam pidato-pidato Pak Jokowi Sering dikasih Analogi dengan Kalau sudah kuliah Jangan balik lagi Kemudian ke SMP atau SD Tapi terus lanjut Supaya apa yang sudah dikerjakan ini Akan menuju Tujuan negara Indonesia maju Nah hemat saya Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi Soal Soal menuju Indonesia maju ini Cara dan metodenya itu Mungkin berbeda Dengan Mungkin dengan Mas Anies Mungkin dengan Mas Ganjar Mungkin dengan Bu Mega Dengan Pak Surya Paloh Sekedar ilustrasi nih ya Misalnya Bu Mega itu kan Atau PD Perjuangan kan Mempromosikan PPHN Pokok-pokok Haluan negara kan Kalau zaman dulu itu Namanya GBHN Garis-garis besar Haluan negara Iya Nah Pak Jokowi kelihatannya Melihat Ya Itu tuh sulit Dengan GBHN Kan namanya Garis-garis besar kan Kalau meleng sedikit aja Sebetulnya Apalagi meleng di awal Nanti kan ujungnya Jauh itu Kalau kita tarik garis lurus Dari Jakarta Sampai ke Bandung Ya kira-kira Di awal perjalanan Udah meleng 5 meter aja Nanti mentalnya Sampai ke Banjar Sampai ke Ciamis Pangendaran Gak nyampe ke Ke Bandung Jadi Pak Pak Jokowi ini Dia Lebih percaya Kepada Orang Jadi program ini Harus dikawal oleh orang Makanya dia memilih orang yang Kelihatan konsisten Artinya loyal kepada dia Ya itu Ya itu Prabowo Dan Ditambah lagi Dengan adanya Gibran Disitu Emang Pak Ganjar Gak konsisten Ya belajar di pengalaman Yang sudah-sudah Pertama ya Dari Mas Ganjar Misalnya Beliau Waktu Piala Dunia U20 Kan menolak Kehadiran Israel Nah ini bisa Mulai berantap lagi Karena Piala Dunia Yang disitu Kemudian menyebabkan Piala Dunianya batal Sementara Piala Dunia itu Dipersiapkan lama Modalnya besar Lalu kemudian Nama baik Indonesia Intinya penting lah Buat Pak Jokowi Pak Jokowi Wah kok Mas Ganjar Begitu Memang itu pilihan Ganjar Ya Nah ini poin kedua Akhirnya kan itu Sikap dari partainya Sikap partai kan Ya dari PDI Perjuangan Gitu Jadi oh beda nih Ternyata PDI Perjuangan Dengan Saya Ya kira-kira kan begitu Tapi kan Pak Jokowi Sedang bicara Nah itu dia Beliau ini Konstruksinya sekarang Modulat sebagai Pertugas partai Atau sebagai Presiden Republik Indonesia Gitu Menurut saya Presiden Republik Indonesia Dia Presiden Republik Indonesia Menurut Pak Kodari Yang menjadi Presiden Bagi partai-partai Yang ada di Indonesia Semua partai Salah satunya adalah PDI Perjuangan Nah mungkin konstruksi Presiden Petugas partai itu Bagi Pak Jokowi juga Gak begitu Mengenayah Gitu ya Dalam Menimbulkan Rasa-rasa Yang kurang nyaman Saya mau Intrik satu nih Pak Jadi kan Kalau misalnya Bener yang Bapak cerita Artinya Dari Partai tersebut Beda pandangan Dengan Pak Jokowi Bener kan Bener kan nih Pak Jangan gue ngomong nih Bener ya Jangan saya juga loh Ini aja Dia aman Nah sekarang kan Akhirnya ada Pak Ganjar Bisa saja Satu saat Pak Ganjar juga Akhirnya Sama seperti Pak Jokowi Ya betul Betul Makanya dari sekarang Lebih dikawal prosesnya Keliatannya oleh Bu Mega Misalnya Di Tempo itu Ada ditulis Bahwa Atau disampaikan Bahwa Ada kontrak politik Misalnya Pak Pres dipilih Bukan Ganjar Lalu kemudian Menteri katanya Menteri juga gitu Dan saya lihat Memang kan itu Kemana waktu pengumuman Calon wakil presiden Berarti saya gak bisa jadi Menteri Bu Mega Sebentar Bu Mega Ini penting loh Enggak Tentu jawab dulu Anda pintar atau gak Gitu dulu Saya 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 Kan begitu Dan Calon wakil presiden Dari PDI Perjuangan Adalah Mahfud MD Jadi Peran Pak Jokowi Kalau dalam Penunjukan Ganjar Deklarasi Ganjar Paling tidak Deklarasinya Itu kan minim Kulang ke Solo Balik lagi Terus kemudian Bahkan dalam Pak Mahfud Itu kan gak ada Ini karena Karena memperhitungkan Presiden Dalam posisi presiden Di semua partai lain Bukannya begitu Ketua umum Yang megang mandatnya Walaupun Ada intrik Dan segala macam Tapi bukan gitu Saya kembali Yang itu agak jauh Lama kita memahaminya Yang ini aja yang lebih penting Kalau Joko Subir Saya saking emosinya Pantesan jarang bikin gol Gawang dimana Akhirnya saya Jetak gol Anda mau lihat Saya nyetak gol Pak Erick Thohir Enggak Di lapangan Itu terang Tolong dia edit gitu Enggak Di lapangan bol Oh bener Lapangan bol Bukan nyetak gol Yang ini Saya mau nanya satu Lalu saya lanjutkan Nanya satu itu adalah Kalau Joko Subianto Menang Anda jadi menteri ya Enggak sih Ya paling enggak Menteri tituler Menteri mas Mau tituler Pak Menteri tituler Hebat 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 Menteri tituler Pak Menteri semua tituler Hebat Hebat Satu eselon Sekarang aja Sudah satu eselon Justru ganjar ini Adalah Menurut saya Kalaupun Anda sebut Petugas partai ya Tetapi orang yang Sungguh-sungguh Memikirkan nasib negara Dalam konteks U20 tadi Dalam konteks U20 saja Karena Anda Tadi dia Kebetulan Cepat bola Saya kan membara Kalau terpancing Kalau cepat bola Pada hari-hari ini Kita lihat Wajah Israel Yang sesungguhnya Betul enggak nih? Ya Tapi kan pemain bolanya Bukan yang nembak Pak Nah pelan-pelan Pelan-pelan ya Pelan-pelan Kalau langsung dikatakan Bukan pemain bolanya Israel itu Tentaranya masuk-masuk Kelapangan bola Pada waktu Palestina main bola Jadi artinya Yang nembak Bukan pemain sepak bola ya Tapi Palestina Palestina juga Masuk juga ke Ini kan sama Pak Tapi dalam konteks itu Malah Hamas ya Hamas yang nyerang duluan Tapi maksudnya Kalau menurut saya kan Kita mendukung korban lah Gitu aja Siapa posisinya Banyak korbannya sekarang Yang paling banyak Korbannya sekarang Palestina ya Pak? Ya Palestina Saya semua mengatakan Gak hafal kalau saya Pada waktu Kalau saya disclaimer Gak hafal saya Jadi saya gak berani mengiakan Berapa jenis Saya tadi nanya Palestina ya Pak? Palestina pasti Kalau itu udah pasti Saya pastikan Karena didukung siapa Pak? Jumlahnya aja Lihat jumlahnya Kan kita bicara jumlah Bukan melihat dukung-dukung Siapa gitu Nah yang saya ketahui Tentang Piala Dunia U20 itu FIFA pun mengambil keputusan Untuk tidak memberikan Kepada Indonesia Itu setelah Ini disebutkan nih Jadi lagi live di televisi Kemudian ada break sebentar Orang yang menyatakan itu Adalah orang yang sekarang juga aktif Di sepak bola Dan dia punya hubungan Dengan orang-orang di FIFA FIFA mengatakan Kalau dilaksanakan di kita Itu ada bahaya-bahaya Yang sudah diantisipasi dari awal Ya jadi Lepas dari Oh kalau benar begitu Dari awal FIFA gak nunjuk kita Gampang aja jawabannya itu Udah Udah Dia menunjuk Sesudah itu ada Begini Emang kita gak pinter Dia patuh pinter Emang dia Biala Dunia U20 Baru dari sekarang Dari dulu Gak mungkin dia gak paham Kondisi Indonesia Dari dulu gitu Lu lebih percaya Argumen gua atau argumen dia Lu lebih percaya argumen gua atau Uci atau merah Waktu ditunjuk Waktu ditunjuk oleh FIFA Israel belum masuk Dari daftar peserta Lu iya Tapi kan selalu ada possibility Bahwa Israel itu bisa masuk Pasti sudah dihitung oleh FIFA FIFA itu nyusun agenda Jangankan tahun depan Lima tahun Delapan tahun Juga udah ada Dengan segala Lu iya Lu iya Lu harus dihitung dong Yang saya mengatakan FIFA mengatakan Indonesia jadi Tapi Menurut Sumber ini Yang kita lagi Live Lalu dia bicara Sesudah itu Saya bilang sama dia Anda harus ngomong dong Yang Anda ngomong pada waktu commercial break tadi Gak masuk akal Gak berani dia ngomong gitu Gak masuk akal FIFA pasti sudah menghitung Kemungkinan itu Jadi bukan gara-gara itu Kenapa gak boleh ngomong pak? Siapa? Teman itu Ya kita tanya dia Apa kita bawa dia ke sini Pada waktu acara nanti Tapi yang saya mau katakan Itu kan satu versi ya Bener juga Tapi FIFA Pada waktu itu Menunjuk Indonesia Dan mungkin Hanya memprediksi Semua negara yang itu Bisa masuk Tapi begitu sudah masuk Dia melihat ada Perlawanan dari Ya sebagian besar Gak mungkin main-main FIFA Gak mungkin lah main-main FIFA Buktinya kan terbukti Kita U17 dikasih Gak mungkin lah main-main FIFA Lagi ketika gak ada Israelnya Betul kan Yang akan berhadapan ini Di U17 ini Kan gak ada Israelnya kan? Jadi begini FIFA itu akan ngasih Ya kalau memang Dari awal Dia sudah punya kalkulasi Ini masalahnya itu Aman Gitu loh Kalau U17 kan dia belajar Di pengalaman U20 Begitu ada Israel ditolak Makanya dia berani kasih Jadi artinya U20 Gak bisa disamain Gak bisa disamain Keputusan U20 U17 Gak bisa disamain Tapi pada saat Tidak jadi Rakyat Indonesia Kita di netizen ribut Wah Marah Gak jadi Pada saat ini Menurut saya Netizen bisa melihat juga Israel itu Sebetulnya yang ditolak Dalam konteks Ideologi Dan dalam konteks Serangannya Kepada Palestina Bisa terukur Dari apa Seandainya dulu Tahu persis inilah Wajah Israel Coba begini Kalau Piala Dunia Waktu itu U20 Dilaksanakan Lalu Israel main disini Pertandingan selesai Gak tau dia sampai Babak berapa Sama aja Sama aja Ya itu apa bisa Mencegai peristiwa ini Gini loh Konflik Israel-Palestina itu Sudah ribuan tahun Gitu loh Kalau memang mau nolak Nolak aja Saya gak boleh Memberikan contoh Bagaimana Perlawanan terhadap Israel itu Bisa dilakukan ya Kalau di Qatar kemarin Orang bentang tuh Bendera Palestina Nah maksud saya itu begitu Gak ada masalah Gitu Cip Gak ada masalah Israel yang masuk Dilawan aja Bentangkan bendera Itu gak ada masalah Di Qatar Yang Anda takutkan Kalau ada Gerakan Banyak-banyak Bacam-macam Bus lewat Ada apa Dan lain sebagainya Itu sudah diantisipasi Ya kan Jadi artinya Tentu kita tidak bisa Mengatakan Riset-riset aja Jangan ngomong sepak bola Udah lewat semuanya Dia ini ngomongin Hal-hal yang udah lewat Loh Ini U17 Masih akan jalan Bener kan Jangan mengong Bener kan Dilewat kan Ini kan Peristiwa Israel Jerang Palestina Masih Saya ingin mengatakan Ganjar Bergerak tepat Dengan menolak Kedatangan Tim U20 Israel Berbasis Tapi aktivitasnya Turun Oh iya itu Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau tepat Kenaik Pak Gimana Kalau tepat Kenaik Waktu itu Perasaan raya kita Sedang terkecoh Pak Gitu Ya gak bisa Dia mengkaitkan Dua hal yang terpisah Gitu Ini ilmu Namanya Otati Gatu Gak Saya di tengah-tengah Saya di tengah-tengah Dari dua hal yang terpisah Tiba-tiba Pakai peristiwa sekarang Untuk menjustifikasi Keputusan di masa lalu Ini pelan-pelan ya Ini pelan-pelan ya Tapi ada orang yang bilang Coba kalau dulu Bisa Jokowi-Bravo Itu balik ke masa lalu juga Pak Sama Loh Begini Tapi saya kan tidak membenarkan Tidak membenarkan Kan Abang kan membenarkan Kebijakan di masa lalu Dengan cara Sekarang tidak menolak Saya tidak menolak Realita ini Oh saya gak menolak Yalan dunia U17 Saya menjangkut gembira Yalan dunia U17 Gue mau nanya lagi Viva apa sih Itu Kosmetik wanita Viva sangat Kok gue diikatkan oon ya Kenapa lu tahu Kenapa lu tahu Oke Lupakan Viva Lupakan Ganjar Lupakan Prabowo Anis gimana Anis Silahkan Pak Yang Ngenau Abang udah buka mulut lanjut kan Bukan Ada Anis Oke Jadi yang saya mengatakan Tentang Anis itu adalah Ini adalah calon Yang tidak punya partai politik Betul kan Bukan anggota partai politik Betul Tapi mampu menggoda partai politik Dan yang digoda Gak tanggung-tanggung Orang di dalam koalisi Pak Jokowi kan Salah satu orang Yang dulu mengorbitkan Pak Jokowi Jadi track record Mengorbitkan calon presiden Itu ada Pada Surya Paloh Yang pernah Menemukan Dan mengorbitkan Pak SBY Lalu Menemukan Dan mengorbit Bapak Jokowi Dodo Lebih dulu Daripada PDI Perjuangan Pada tahun 2014 Nah yang mau saya katakan Berarti ini orang Ada luar biasanya Tapi Pada saat ini Menurut saya Dia belum bisa Menyampaikan Apa yang ingin Dia lakukan Karena Karena Yang pertama Dia tahu risiko Yang akan dihadapi Oleh partai politik Yang mengusung dia Kalau dia berapi-api Menyatakan Perubahan Karena itu Dia menunggu Sampai pendaftaran Di KPU Dan pendaftar pertama Mereka Udah kan Iya justru itu Malas dulu saya bilang Camping aja Depan KPU Jadi begitu dibuka Pendaftaran Ada duluan Karena apa? Karena Ada kesan Banyak sekali Yang mengganjal Sehingga pada waktu Dia akhirnya bisa Mendaftar Untuk Anda Yang pesimis Kami mohon maaf Bahwa kami meninggalkan Pokoknya masuk pertarungan dulu Baru ngomong Itu aneh Masuk akal Masuk akal Di sesudah tanggal 13 dan 14 Catat ini Di master Kepusen Akan terbuka lah Perubahan apa sih Baru kita tahu nih ya Sudah di atas kertas Anda sah menjadi Peserta pemiru presiden Sudah gak nomor Satu, dua, tiga Ayo ngomong Apa yang mau dirubah Udah gak bisa Dibapain pada waktu itu Nanti kita tunggu Omongannya apa gitu ya Anis gitu ya Anis Kalau dari Pak Kodari Pak Ya balik lagi Kalau Mas Anis itu kan Beliau Mengambil Ceruk pasar Perubahan Sebetulnya kan Disitu ada dilema juga Kalau Bang Effendi Menyoroti dari calonnya Kalau saya menyoroti Dari partainya Dari Bang Surya Palonya Sebetulnya kalau dari dokter belakang Kan Mas Anis ini kan Mewakili kelompok-kelompok Ya Katakanlah Islam modernis gitu ya Yang Yang Cenderung tidak Cocok dengan Pak Jokowi gitu Sementara Partai Nasdem Bang Surya Itu adalah partai nasionalis Sehingga Antara basisnya Nasdem Dengan Mas Anis itu Sebetulnya gak begitu Match Match lah Kira-kira begitu Tetapi Bang Surya kan punya agenda Untuk Supaya partai Nasdem ini besar Dan Cara paling Cepat Atau paling mudah Untuk bisa Menaikkan suara partai Adalah dengan Fenomenal Dengan kotel efek ya Dengan mengajukan calon presiden Yang Fenomenal Populer gitu Kalau boleh memilih Menurut saya Pak Surya Palo itu Akan mengambil Ganjar Pranowo Tetapi Ya Agak sulit kan Karena Ganjar itu sangat Jangankan Pak Jokowi Jangankan Pak Jokowi pun juga Berat pegang Ganjar Karena kan Ditarik oleh Ibukan Begitu Jadi Akhirnya yang tersedia Itu adalah Anies Baswedan Dan Akhirnya dideklarasikan Anies Baswedan Nah Apakah kemudian nanti Retorika perubahan itu Akan Maksimal Sangat besar Akan berubah Seperti kata beliau Sangat Akan sangat besar Seperti beliau Maksudnya kan Berubah itu Maksudnya dia akan lantang Menurut saya belum tentu juga Gitu loh Karena Mas Anies Ini kan ada Ada Pak Surya Paloh Di situ Kalau betul-betul Mau lantang Menurut saya Pak Surya Paloh Udah ngambil Ahai disitu Sama-sama oposisi Nyatanya kan Dighosting kan Gitu loh Dan mengganti Dengan Muhammad Yang notabene Adalah bagian dari Pemerintahan ini juga Dan NU itu Orientasinya Itu cenderung Menerima Pak Jokowi Beda lagi nih Jadi bingung nih Jadi sebetulnya Sebetulnya Antara calon presiden Dengan Dengan kingmaker-nya Menurut saya Ini relasi yang juga unik Pada tahun 2024 Bagaimana Calon presiden pada hari ini Itu sangat dipengorohi oleh kingmaker-nya Dan Bahkan pada tahun 2024 ini Saya mau mengatakan bahwa Kita ini sedang Bukan hanya nyoblos calon presiden loh Kita nyoblos Dalam tanda kutip ya Kingmaker-nya juga Kingmaker-nya Anies Baswedan Adalah Suryapaloh Kingmaker-nya Ganjar Adalah Bumega Dan kingmaker-nya Prabowo Adalah Jokowi Nah sekarang Anda kepercayaannya Kepada siapa Tiga nama ini Kepada Suryapaloh Megawati Atau Jokowi Paham Saya paham Boleh saya tanya Pak Ya silahkan Lanjut Kalau Ganjar Prabowo Pilih mana Pak Ganjar Prabowo Ya udah jelas Prabowo Iya Ganjar Anis Pak Ganjar Anis Ganjar Ganjar Iya Itu aja saya mau tau Oke Jadi Anda tidak akan pilih Anis Pak Enggak Karena saya orientasinya keberlanjutan Keberlanjutan Antara Ganjar dengan Prabowo Ini sama-sama keberlanjutan Tinggal beda gradasi aja Ya 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 Kalau kemarin kita kan masih Masih bingung Kita kan masih bingung Kemana Ini yang gradasinya ke Pak Jokowi ini Paling kental gitu Kalau per hari ini saya simpulkan Gradasi itu paling kental ada di Pak Prabowo Gitu Jadi kalau disuruh milih Prabowo Ganjar Saya Prabowo Tapi kalau disuruh milih Ganjar Anis Saya pilih Ganjar Karena masih ada nuansa Perubahan tadi Eh masih ada nuansa Keberlanjutan itu Walaupun kata beliau Ini sedang kejepit Lagi bingung bagaimana Posisioningnya Bisa jadi loh Pak Bisa jadi juga kan Kita gak tau juga Bisa aja Tiba-tiba bicara panjang Wah luar biasa Iya ya Yang selalu berubah itu Adalah perubahan Iya betul Jadi Yang selalu berubah itu Adalah perubahan Iya Jadi yang selalu benar adalah kemungkinan Ketidakmungkinan juga adalah kemungkinan Karena itu Saya ingin mengatakan Sekarang hari-hari ini Saya agak banyak terpengaruh oleh Joko Subianto Betul ya Anda ketau-ketau Jangan-jangan dia juga ini Tapi Saya mau tunggu ini 28 November Ya Kedepannya itu Kalau betul ada perubahan Perubahan apa sih Gitu loh Iya kan Kan sekarang belum kelihatan Perubahan Saya ini bingung nih Bapak ini sebenarnya Dukung Anis apa gak Pak Apanya Membingungkan Saya belum membuat keputusan Gak apa Pak Saya belum Jangan kan ondo Melihat saya bingung Saya aja bingung Karena Anda pingin yang pasti-pasti Iya saya mau lihat Ini perubahan ini ngomong apa Kalau bagus Pilihanis Kalau bagus Iya kan Dan masuk akal Pilihanis Iya misalnya gini Setiap ibu Ini kan Saya pikir-pikir nih Setiap ibu hamil Dapat 6 juta gitu ya Hah Kan gitu Cak Imin Iya kan Oh iya Terus saya mulai berpikir Ini Apakah akan mengakibatkan Orang lebih banyak hamil Atau Itu Nah kan itu kita kaji kan Iya iya benar Sementara Angka Apa Peningkatan penduduk kita Menurut saya Termasuk Tinggi Iya kan Iya Anak aja buat nyari duit Di cash silver Satu Pada bagian lain Angka stuntingnya kan juga masih tinggi Iya Jadi ini bagaimana Hamil dengan stunting Hamil dengan jumlah penduduk Iya kan Bonus demografi kita sekarang sudah ada Apa perlu ditambahkan Jadi Anda mengatakan Kalaupun ide-idenya Anis Tidak menarik Anda juga tidak milih Anis Oh iya dong Semuanya Kalau nanti ini juga Ada Pak Prabowo ini keluar dengan Apa ya Asta Asa ya 8 Asa 8 program Nah itu juga nanti kita harus pelajari Satu demi satu Jadi saya lebih pada bagian Mengajak penonton Close the door ini Untuk open up You window Saya punya pertanyaan terakhir Pak Terakhir iya Menurut Bapak Bapak milih siapa Nanti pada saat coblos tuh Emang ngaruh gitu Pak Yang menang siapa Ini menarik Ini menarik Menarik Kalau semua orang berpikir seperti ini Orang gak datang Kan saya nanya aja Bapak doang Iya iya Makanya Bukan orang Pak Saya mah gak ngajak golput Pak Benar benar Kan saya orang Pak Iya Kan saya orang tapi Iya tapi kan Bapak maksudnya Setiap orang itu berarti setiap saya Saya gak ngajak golput ya Iya Saya juga gak Harus milih Saya cuma ingin mengatakan Alangkah baiknya Walaupun Kalau Anda sudah yakin Gak apa-apa dong Teruskan Teruskan Tapi kalau Anda masih di wilayah Yang ingin membaca Membaca program Dan kemudian melihat Debat itu selalu menarik Ya kan Hari ini Saya itu Sempat melihat Gibran Yang menurut saya Memenuhi harapan Karena dulu kan orang Bayangkan ini Gibran nanti akan berdebat Dengan Prof. Babut MD Coba saya bayangkan Kalau dengan Caimin kan Sama-sama anak Gibran akan kelabakan Nah tapi tadi Lumayan Lepas dari Tadi lumayan saya lihat Lepas dari kebanyakan kartu ya Untung gak dikeluarin semua itu Beberapa aja gitu Saya jadi kepikiran Ini sebetulnya cukup Itu cara komunikasi dia dengan rakyat Setuju Bukan dengan Udah mulai dibela Abang itu bukan rakyat biasa Gak apa-apa dong Abang itu rakyat luar biasa Tugas saya itu Karena itu tadi saya nyambung-nyambung Gatuk, butak, gatik, gatuk Segala macam itu Saya mencoba menyambungkan diri saya Dengan rakyat biasa Rakyat biasa sana Mikir gak soal KKN Rakyat biasa sana Mikir gak soal dinasti Rakyat biasa sana Mikir gak soal kartu-kartu Gitu Ya kan Bukannya kita sekarang lagi Menghindari penggunaan kartu Oh kartu Tapi dalam bentuk digital ya Kartu Dalam bentuk digital Kartu itu kan Program bantuan kepada masyarakat Betul Bisa dalam bentuk digital Sebagai bentuk simbolik Sebetulnya menurut saya itu suatu kecerdasan Jadi angkat kartu Angkat kartu Itu kan cara komunikasi yang paling sederhana Visual Karena itu sudah visual Yang kedua Satu judul itu sudah mewakili suatu konsep yang besar Dan jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu kan memang identik dengan kartu-kartu Jadi menurut saya secara komunikasi Sangat cerdas Sesuai dengan basisnya Gitu Tapi karena yang baca Bang Ege Itu jadi jelek Gitu loh Belum Jadi jelek Jadi agak penting nih Belum ada tadi Terlalu banyak artu kan Belum ada Belum ada kata-kata jelek ya Gak ada ya Saya berhimpai Fendi Gak ada kata jelek Oke 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 Saya takut dulu gitu Iya ya Bahaya banget loh Bahaya banget loh Kita hadir di acara ini Terus langsung ada kata jelek gitu ya Iya Maaf saya salah Tapi akhirnya mesra bener loh ini Antara Kodari dan Gazali ini Gazali Widodo Gazali Widodo ya Ada Gazali Widodo Ada Joko Subianto Tapi apapun yang terjadi sih Kayaknya Mereka tetap aja bersahabat Oh iya Yang penting Yang harus kita komunikasikan pada hari ini Kita beda pendapat Tapi Ya sama-sama Tetap berteman Saya ngeliat gini Waktu acara kawinan anaknya Jeffrey Giovanni Jeffrey Giovanni Saya kan ada di sana Karena temannya Jeffrey Terus disitu juga ada Saiful Mujani Yang notabene itu Ya gak dukung Pak Prabowo Gitu loh Pak Prabowo hadir disitu Tetapi Bahwasannya kemudian Ada Prabowo Tidak membuat seorang Saiful Mujani Gak datang ke acaranya Jeffrey Dan Saiful tahu Jeffrey dukung Dukung Prabowo Karena kan dia PSI Maksud saya sih begitu Jangan baper Jangan baper Jangan memutus hubungan silaturahmi Kita tetap teman Dia disitu tetap biasa Hadir Gak ngacau-ngacau Udah jalan Ya udah Mau datang ke acar Tidak acara Tidak Tetap aja Selamat Selamat Ya udah Di ujung Close the door Ini menurut pengamatan saya Satu-satunya negara Yang nanti Dan selalu selama ini Melaksanakan debat Presiden Atau wakil presiden Yang dipotong iklan Itu cuma kita Bang Satu Jadi artinya Tahan dulu Bapak ini Bapak itu Apalagi waktu itu Ada presiden Yang ingin melanjutkan Ke Ada iklan Bapak presiden Bapak ini Bapak ini Kita tunggu sebentar Setelah pesan-pesan Berikut ini Cuma di negara kita Saya mau tambahin lagi Cuma di negara kita Dan ini jangan membuat bapak Bayangkanlah nanti Sambil macam nih Sambil macam Bayangkanlah nanti Kan kalau macam itu Kita lebih membayangkan Lebih hidup kan Coba bayangkan sambil mata Gini kan Enggak Susah gitu Bayangkanlah nanti Bahwa siapapun yang menang Itu semua akan masuk Dalam kabinet Karena itu adalah Tradisi politik Baru Indonesia Jadi pemilu Itu adalah momentum Untuk memilih Pilot dan kopilot Tetapi semuanya naik Pesawat yang bernama Indonesia Bayangkanlah bahwa Kalau yang menang adalah Prabowo Nanti menteri dalam negerinya Adalah Ganjar Pranowo Menteri Kuenkopul Hukamnya Masih Mahfud MD Menteri pendidikannya adalah Anies Baswedan Menkokeseranya adalah Muhyamin Iskandar Kalau Ganjar yang menang Maka menhannya Pasti Prabowo Subianto Kemudian Menteri ekonomi kreatif Adalah Gibran Rakabuming Raka Anies Pak Anies tetap mendignas Menkokeseranya Muhyamin Iskandar Kalau yang menang Anies Tadi kita sudah Sudah urutkan Ganjar jadi menteri Menteri dalam negeri Menhan Pak Prabowo Pak Mahfud Kembali Menkokol Hukam Dan Menkokeseranya adalah Muhyamin Iskandar Dan itu cuma di Indonesia Kalau terjadi Sebetulnya pernah terjadi di Amerika Namanya Team of Rifles Itu Abraham Lincoln Begitu menang Lawan-lawan dia Masuk ke dalam Tetapi Habis itu Kayaknya enggak Nah di Indonesia Ini kayaknya akan jadi Mulai jadi tren Mulai jadi tren Jadi yang mendukung Ganjar Jangan musuh sama Prabowo Yang musuh Yang mendukung Prabowo Jangan musuh sama Anies Yang di Anies Jangan mesti Ganjar Karena nanti Akan sama-sama Saya konteksnya sederhana Pak Saya tuh lagi bingung Merelawan baser Yang kemarin Belah-belahin Jokowi Tiba sekarang Ngata-ngatain Lewatan dan sebagainya Saya pada Pengen nulis gitu Pengen nulis Tapi juga Nulis apa? Pengen nulis di IG Dimana gitu Dimana saya enak gitu Saya pengen nulis gini Lah bukannya Lu yang dulu Ngebelahin Sampai ngata-ngatain Orang lain Maksudnya Kalau saya gini Anda mau dukung Silahkan dukung Tapi jangan ngata-ngatain lawan Kalau ngata-ngatain lawan Kan maksudnya Kadang-kadang yang dikatain Namanya naik Betul-betul Malah lebih naik ya Tapi kita tutup dengan Yang mengembirakan Kalau bapak yang nulis Saya ambil lali Pak Saya ambil lali Bagaimana dari tadi Semua dulu Harusnya saya ambil lali Dari tadi dia yang ambil lali Sekarang saya mau ambil lali Ternyata yang mempraktekkan Saya cuma mau bilang begini Di Indonesia Bicara soal relawan itu Baru pertama kali juga Memecakan rekor dunia Ada seorang teman kita Dan itu sudah saya sebutkan Buat dia Noel namanya Oh Noel Dia itu pernah menjadi Relawan Relawan dari Ganjar Mania Iya kan Kemudian dia berpindah Menjadi Prabowo Mania Bahkan sebelum Ganjar Mendaftar sebagai Cawapres Itu juga kejutan di dunia Jadi sebelum Yang dia dukung pertama itu Daftar Sebagai Cawapres Yang sesungguhnya Tapi dia sebagai relawan Sudah berpindah Ketempat yang lain Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi itu tercatat di dunia Pertama kali terjadi Dimana ada orang berpindah Dari pendukung Cawapres yang ini Namanya juga relawan Serela-relanya lah Kadang rela kadang lawan Betul-betul Kadang-kadang rela Relawan itu kadang rela Kadang lawan Iya Tetapi yang lawan pada umumnya Tidak bertahan setelah Seseorang itu menang Iya Dia sudah gak rela lagi Harus agak jelas ke BUMN Kurang lebih begitu lah Wah Yang terakhir gue gak ikut-ikut Iya Bahaya tah Bahaya Tidak semua berbahaya Dan tidak semua melakukan hal Saya tadi gak bilang gak bahaya Tapi saya bilang bahaya tah Tidak semua melakukan itu Tidak semua kesana juga Tidak semua kesana juga Iya betul Ya ini kan pokoknya kita Diskusinya santai-santai aja Tidak ada keributan Saya dengan hati yang ikhlas Bapak yang nutup pak Silahkan Kok ikhlas Kenapa ikhlas Sejak kapan ini jadi milik anda Kan anda Kapan ini jadi milik anda Kan anda ikhlas Kan anda yang niat mau ngambil Saya ambil lebih dulu kan Tapi kan Ini kan biasanya kalau di TV Kalau di TV tuh mereka biasanya berantem Iya Ini kenapa Mereka Mereka